Jepang S2 juga ya ini pacarannya dulu sebelum persis sebelum settingan juga enggak pacaran dua tahun tapi lo dua tahun lho habis duitnya jadi kan juga pacaran gak settingan bukan mereka pacaran meranjian settingan kan di dalamnya oke dan kalau begitu inilah dia Tenti Kamal Tenti Aji bingung kata Aji Aduh apalagi sebelum banget sama dia umurnya maksudnya apa kabar gimana masih nyanyi kamu kapan nyanyi di hati aku iya kumpul sekarang sama Aji udah ya kan kan udah putus kan iya iya CLBK cinta lama belum kelar iya iya Tenti Mas Aji disana nyaman kalau nggak nyaman deket gue makin nggak nyaman makin nggak nyaman siapa tau jadian lagi siapa tau jadian lagi iya kan amin apa yang itu apa yang ini iya kan Mas Yerimu Tenti Kamal iya dari kapas yang dalam darah hidup keluarkan dari mulut lihat disini kapas yang dalam darah hidup tidur 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 boba mama mama tutup matamu tidur ya nganyap sampai ku bangu Tentik Amal ini bukan hipnotis, ini adalah rileksasi. Artinya, kamu sama sekali tidak kehilangan kesadaran kamu. Kamu hanya saya buat dalam keadaan nyaman dan rileks saja. Untuk mengeluarkan unak-unak apa yang ada di dalam hati dan pikiran kamu. Pertanyaannya adalah, benar kamu pernah pacaran sama Mas Ajipang Estu? Iya. Berapa lama? Kurang lebih dua tahun. Kurang lebih dua tahun? Tapi yang saya dengar, ketika pacaran sama Ajipang Estu pada saat itu, kamu justru tidak mau dipublish. Tidak mau orang tahu. Kenapa? Enggak apa-apa, biar berjalan mengalir aja. Apa kamu justru malu punya pacar Ajipang Estu pada saat itu? Enggak. Enggak, bukan ya? Pacaran sama om-om gitu ya? Pertanyaannya. Ajinya langsung. Kamu apa kalau Mas Ajipang Estu? Engkong. Pada saat kamu memilih Ajipang Estu pada saat itu apa? Alasannya apa? Apa yang menarik dari dia? Baik ya. Baik? Orang... Terus... Cowok banget gitu. Cowok banget. Tuh, kayak lu, Je. Hei. Belum tentukan casing doang. Iya, iya. Ini buktinya dicerain perempuan berapa kali. Oke, oke. Cowok banget ya. Oke. Puas. Beda umur kamu dengan Aji berapa? 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Oh, hebat Aji pakai itu. Sama Bella bedanya berapa? 22. 22? Udah pedofil sebenarnya. Ini pedofilia ini. Lapor Kak Seton. Apa? Oke. Tadi gak jadi duduk semasi ini. Kenapa kamu justru milih Aji yang umurnya beda 20 tahun? Gak cari yang beda 5 tahun atau seumuran gitu? Aku suka sosok yang dewasa aja. Sosok dewasa? Seperti apa lagi selain sosok dewasa? Dewasa tanggung jawab. Tanggung jawab? Baik ya. Ibu banget terus. Iya. Kalau seperti Uya Kuya nih. Andai kata Uya Kuya tapi... Uya belum belok punya istri. Uya, cik. Enggak, 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 enggak. Uya perumunnya apa? Misalnya aslin. Misalnya. Indengarin dulu. Siapa tau? Uya, kata-kata itu dari doa lo. Yaudah, lo yang ngomong, lo yang ngomong, lo yang ngomong, lo yang ngomong. Aja terikomataannya. Jangan gue ngomong. Nanti, lo yang nanya, lo yang nanya. Tante Uya Kuya tuh masuk tipe laki-laki idaman enggak? Kalau belum nikah, misalnya. Kalau belum nikah. Deg-deg-deg-deg senyum senyum lagi. Enggak, ya. Enggak. Kenapa, kenapa? Enggak, cuman enggak enak sama lo. Lo bilang aku sukanya laki, Bang. Apa-apa? Karena aku udah bilang aku sukanya laki. Lu tidak laki kalau gitu. Laki-laki yang diragukan. Gini, gini. Gabri, enggak, tapi aku suka sih. Soalnya kan kayaknya Uya tuh orangnya so sweet banget, romantis banget sama Kak Astrid. Berarti dia masih pengaruh Astrid di otak dia. Gini, gini. Kalau Mas Uya, Mbak Astridnya enggak ada. Enggak, selesai. Eh, udah. Terus, terus Mas Uya-nya laki banget. Boleh coba. Gimana? Ya kalau dia bisa ngeluluhin hati aku sih bisa aja. Oh, pasti ada tuh sempat, Shay. Tapi misalkan, misalkan masuk Uya-nya laki banget. Berarti enggak laki sebenarnya. Gak, geser lagi loh. Oh ya, kalau laki-laki enggak ada. Pakai calang kuning, baju merah. Baju pink. Atasan di bawah hajir. Eh, kalau lo mau emang gue, PA. Saya klik lo. Mana ada laki-laki duduknya miring, jepit-miring. Oke, sekarang pertanyaannya adalah. Waktu itu kamu sama Aji, putusnya kenapa? Udah enggak sepaham aja mungkin. Apa? Udah enggak sepaham. Udah enggak sepaham. Begini pertanyaannya. Kata Bella Sofi, Aji cemburuan. Kalau menurut lo selama pacaran 2 tahun, dia cemburuan juga enggak? Ya cemburuan kalau pacaran orang normal kali ya. Tiap orang juga pasti cemburuan sih. Tukang ngambek enggak dia? Iya. Iya? Oke. Dia masih kalau ngambek dia. Kalau ngambek kenapa? Diem. Diem? Sebel enggak? Iya, sebel banget. Sekolah lama banget kalau marah. Terus kamunya? Iya, harus bujuk-bujuk gitu. Bujuk-bujuk. Jadi menurut kamu? Cara bujuknya gimana? Nah ya. Iya, diiemin aja nanti juga lama-lama. Baik sendiri sih. Oh, diiemin aja ya. Udah pernah ngajakin nikah belum Aji Pengeksu sama kamu? Pernah sih. Pernah. Berarti di dalam bayangan kamu, kamu sudah punya bayangan ingin menikah sama dia pada saat itu? Ada. Ada. Kamu enggak berpikir beda 20 tahun. Nanti ada aki-aki, lu masih hot-hotnya. Ya Allah. Namanya kan cinta tangga punya lo. Enggak sih, yang penting nyaman ya. Oh, yang penting nyaman. Nah, sekarang gini. Jujur, waktu putus sama dia, kamu sempat mengharapkan dia balik sama kamu enggak? Ya, karena udah tahu kan. Ya, yaudah. Dan aku juga tahu kan, enggak lama dari situ dia juga punya pacar lagi, jadi yaudah. Sekarang, kamu sudah punya pacar lagi belum? Enggak, belum. Belum? Iya. Setelah pacaran sama Aji, sudah sempat pacaran lagi belum? Teman banyak, cuma yang serius semua. Mau enggak balikan sama Mas Aji? Pertanyaannya lembutan dikit, kenapa? Menen aja, kalian sebenarnya kalau balikan nanti putus nyambung. Kalau teman kan enggak ada putus sekali ya. Nah, intinya, kamu berarti yang tidak nyaman pada saat putus pacaran sama Aji putus nyambung-putus nyambung ya? Andai kata dia bilang langsung mau menikahin kamu. Enggak mungkin. Misalnya? Enggak sih kayaknya. Mau enggak kamu? Misalkan. Mau enggak? Kalau dia bilang langsung mau nikahin kamu. Ya, aku enggak tahu kan ke depan yang terjadi apa dan jodoh aku siapa juga, aku enggak tahu. Masih ada perasaan enggak sedikit aja menurut Aji? Jujur. Perasaan? Aku sama mantan-mantan pasti berhubungan baik, terus pasti ya namanya orang pernah deket ya gimana. Masih sayang enggak? Jujur. Iya, ada. Ada. Bisa dipupuk lagi ya sayang enggak. Aji mantan kamu, kamu bilang kamu masih menjalin hubungan baik dengan Aji. Kalau kamu ada Aji, katakan sesuatu buat Aji. Oke, sebelum kamu mengatakan itu, saya mau nanya. Yang kamu enggak suka dari Aji apa selama pacaran? Iya, itu sih kalau dia marah suka lama. Marah suka lama, ngambeknya terus? Keras banget ya. Keras banget. Apanya keras? Sifatnya. Oh, sifatnya. Oke, yang paling kamu suka dan sampai sekarang masih kamu ingat apa sisinya dia? Orangnya baik, tulus, ya dan tanggung jawab ya. Oke, oke, oke. Kalau begitu, katakan sesuatu untuk Mas Aji. Simbul, bul. Oke, bul. Iya, bul. Yang sabar aja. Ambil hikmah dari semua kejadian. Ambil pelajaran. Semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Kamu udah pernah ketemu sama papaknya Aji? Udah. Udah. Lumayan dekat dong sama papaknya. Iya, Pak. Responnya bagus enggak dengan kamu? Iya, belapanya baik. Baik. Kalau saya sih masih melihat sebetulnya kamu sama Aji itu cocok. Dari senyumnya masih kelihatan. Lo juga masih demen loh, Ji. Allah, lo. So, so. 20 tahun. Ngarep juga lo kan? Iya, 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 iya. Bukan, sama tukang kubur dong. Iya, 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 iya. Oke. Oke, mau nanya. Lo bener kenal Ogi Fantinus? Hmm, kenal. Kenal. Bener waktu pacaran sama Aji, Ogi suka bebean lo? Iya, bebean temenan aja sih. Tapi pas pacaran sama Aji ya? Tutup? Iya. Iya, kali ya. Iya, iya. Apa-apa, Ogi juga udah ngaku kok. Dia gak dapet cuman, gak dapet respon. Oke, yaudah. Gak apa-apa. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Dengarkan baik-baik lagu. Bangun, bangun, bangun. Wake up, dear. Bangun, bangun, bangun. Aduh, Aji diantara dua wanita Dua mantannya Winda diantara tiga pria Yang sama sekali tidak pria Juga diragukan Ember Masih sayang kayaknya sama lo, Gimana Mas Aji? Jomblo loh Papapanya dekat Oke, jujur nih, jujur ya Kalau di dunia ini tinggal ada Bella Sofi dengan Tentik Amal Kamu pilih siapa? Lo harus jawab Harus jawab Lo harus jawab, sekarang Apa Tentik Jeremie? Lo dengan dua tangan terbuka Siapa? Dijawab sekarang Sekarang kan? Tentik Amal Tentik Amal! Gue harap selesai di sini, besok udah case close ya Oke, kalian siapa tau ada design? Apalagi udah mas Gemes! Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak, pemisu juga terima kasih banyak yang udah nonton hari ini Dan kita harap kita bisa mengambil hikmahnya dari hari ini ya Betul Jeremie? Ya, betul Jeremie? Jeremie? Ya, betul Jeremie? Pertanyaannya gimana tadi Vi? Susu Tidak mengadu domba siapapun, justru kita mencari solusi di sini ya Iya betul Vi Tapi itu juga yang punya permasalahan yang kurang lebih hampir sama Ini untuk penonton umum juga ya, bukan hanya artis aja Pengen menyatakan cinta, pengen apapun Pengen memutuskan hubungan juga boleh Kirim surat ke kita, email ke kita, kasih tau masalahnya sama fotonya Siapa tau bisa kita undang ke sini ya Oke, sekarang mari berpelukan semuanya? Ayo, berpelukan! Berpelukan untuk nih Berpelukan kayak ini, persahabatan 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 Satu Dua Tiga Oke, oke, sekarang gue aja Mari berpelukan sama-sama Ya 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 Terima kasih bewa Terti Haji Susu Suka Suka Uya